Napasnya sesak dan batuk-batuk. Dua harimau kebun binatang ragunan, Hari dan Tino, terpapar COVID-19. Kini keduanya diisolasi dan masih dalam perawatan khusus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minggu siang menyempatkan menjenguk dua harimau ini. Anies mengatakan kondisi kedua harimau ragunan ini kini sudah membaik. Kasus satwa terpapar COVID-19, terutama harimau dan singa, tidak hanya sekali ditemukan. Kasus serupa terjadi di berbagai negara di dunia.